Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'lun Sahabat keluarga muslim, kembali lagi kita di program Halo Ustadz Ada pertanyaan, insyaallah ada jawabannya Bersama saya, Ruchi Ardi Yang akan menemani antum semuanya di 30 menit depan Yang nantinya kita akan membahas 3 pertanyaan Bersama dengan palanar sumber kita Yang sudah sangat paki dalam kelimaannya, insyaallah Seperti biasa, sahabat keluarga muslim Saya ingin menyapa terlebih dahulu Apa kabarnya hari ini Semoga senantiasa dalam keadaan saya pelafiat Dan tetap semangat, teman-teman Karena puasa hanya tinggal sekian hari lagi ya Yang kita menuju bulan syawal 1444 Hijri ya Nah, di segmen yang pertama ini teman-teman ya Kita akan membahas tentang Apa namanya Dalam sholat berjamaah ya teman-teman Ada imam dan makmum Namun sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak terlebih dahulu Untuk terus berdonasi ke Salam TV Kuduli Agar kami bisa terus beroperasional Untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila antum semuanya Miliki pertanyaan dan Memerlukan jawaban dari Sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Baik, di segmen yang pertama ini Kita hubungi Ustadz Roshid Halo Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wa barakatuh Ustadz, apa hukumnya Jika seorang imam Jika seorang imam Kedapatan membaca Surat Al-Quran tidak fahsih Padahal di dalamnya Terdapat makmum Yang mengetahui Hukum Tajwid Dan tartil Bacaan Al-Quran Yang lebih baik Mohon pencerahnya Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jema'in Kalau kita lihat di dalam hadis Yang diraitkan oleh Imam Bukhari Dan Imam Al-Bayhaqi Dan yang lainnya Rasulullah s.a.w. mengatakan Ya umul qawma Aqra'uhum li kitabillah Fa'inkanu fil qirawatisawa Fa'aluhum bisunnah Fa'aklamuhum bisunnah Fa'inkanu fil sunnahisawa Fa'akdamuhum hijratan Ya Fa'inkanu fil hijratisawa Fa'akdamuhum silman Kata Rasulullah s.a.w. Yang berhak menjadi imam itu Adalah yang paling mengerti Tentang kitab Allah Ya Yang paling mengerti kitab Allah Kalau ada dua orang yang begitu Maka yang dilihat berikutnya adalah Yang paling mengerti tentang sunnah Kalau ada juga yang kayak gitu sama Qurannya Masya Allah Sunnahnya juga Masya Allah Kita lihat Siapa yang duluan hijrah Kalau hijrah mungkin sekarang Udah gak ada Selesai gitu kan Dulunya itu Sekarang ini coba kita lihat Siapa yang paling tua gitu Jadi tua ini nomor terakhir gitu kan Maksud saya bahwa Ketika dalam satu masjid itu Sejatinya ada imam rotib namanya Imam rotib itu imam yang diletapkan Dari pihak BKM masjid Dialah menjadi imam Sehingga bacaannya bisa dijaga Dan sebagian Tentu imam rotib ini Imam yang memang Sudah bagus ya Begitu Nah ketika tadi ada Bacaannya kedapatan gitu kan Seperti di dalam pertanyaan Ternyata tidak fasih Pertanyaan berikutnya adalah Dia fasihnya itu dimana Apakah di al-fatihah Atau di surat gitu kan Kalau di al-fatihah ini bisa berbahaya Kalau memang ketidakpastihannya itu bisa merubah makna ayat gitu Tapi kalau hanya tidak sampai merubah Ini gak ada masalah Ya Atau memang di surat gitu kan Di surat ya Itu tidak akan mempengaruhi Karena memang Fatihah ini kan menjadi rukun solat ya Sementara surat kan bukan rukun gitu Tapi itu pun tetap dia berdosa tentunya Nah maka Dalam satu jamaah itu Sejatinya Masing-masing kita Intropeksi diri Masing-masing kita Mengukur ya Diri kita gitu Jangan kita sembarangan maju begitu Maksud saya Bahwa Kalau memang ada orang yang lebih baik dari kita Ini tidak boleh ada keegwisan disini gitu Sejatinya dia yang maju Dia yang lebih berhak dalam pandangan syariat Bukan karena dia yang orang kaya Bukan karena dia orang paling tua Bukan karena dia yang paling berpengaruh Tokoh masyarakat Enggak itu Tidak menjadi pertimbangan Dalam kacamata syariat Gitu kan Walaupun dia orang pakir Orang miskin Tapi dia yang paling mengerti kitab Allah Mengerti sunnah Nabi SAW Dia yang berhak untuk maju ke depan gitu Bukan orang ini tadi Yang mungkin Secara ekonomi Masya Allah Segala macam Di masyarakat kedudukannya tinggi Bukan itu jadi ukurannya Atau hanya modal tua Modal tua juga itu nomor terakhir gitu kan Kira-kira demikian Jadi intinya bahwa Ketika tadi diketemukan lah Imam tadi itu Bacaan yang tidak bagus Maka perlu kita dirinci gitu Ketidak bagusnya dimana Al-Fatiha apa di surat Di Al-Fatiha Apakah di Al-Fatiha itu Merusak mana atau tidak Tidak Berarti udah Gak apa-apa Boleh Tapi intinya Kedepannya ini Hendaklah makmum yang mengerti Tentang masalah ini Mengingatkan si Imam tadi Bahwa sejatinya yang berhak menjadi Agama Islam Bahkan dalam sholat Maksudnya penempatan Maksudnya penempatan posisi Imam itu pun Tidak perlu saling sikut-menyikut ya Ada memang Yang dianjurkan itu Kita lihat dulu dari beberapa kriterianya Yang pertama tentu saja Yang paling mengerti Kitabullah ya Yang paling mengerti Atau paling Paham ya Tentang Ilmu Yang paling berilmu Kemudian Jika ada Kedapatan Sama-sama Setingkat ilmunya gitu ya Dilihat dari yang Catatan berikutnya Yang paling paham tentang sunnah Nah jika poinnya juga sama Maka dilihat lagi Poin yang ketiga Yaitu yang lebih dahulu hijrah Ya Yang lebih dahulu hijrah Nah kemudian yang terakhir itu Dilihat dari usia Yang lebih tua Disini didahulukan Nah Kebanyakan Dalam lingkung Ruang lingkup kita sekarang ini Poin-poin Satu, dua, tiga ini Tidak begitu diperhatikan ya Teman-teman ya Namun Saya tidak bilang semuanya Tapi Alhamdulillahnya Sudah ada juga Beberapa masjid yang Menerapkan dari Poin pertama Kan poin kedua Dan poin ketiga Nah kebanyakan memang Ruang lingkup yang memang Saya perhatikan itu Bukan di kota ya Tapi agak-agak Ke arah desa Itu yang sudah Tua sekali Yang sampai bacaannya pun Sudah tidak begitu jelas Kedengarannya Yang masih dipaksakan Untuk menjadi seorang imam tetap Nah ini kebijakan yang baik Tadi disaran dari Ustaz Roshid Bahwasannya Setiap masjid itu Baiknya menyediakan Atau Apa ya Membuat Jadwal Imam tetap Dan imam tetap ini diseleksi Baik dari Pemahaman ilmunya Bacaannya Dan Bagaimana Dia Apa namanya Yang nantinya Dia akan Memimpin sholat Di dalam setiap sholat Berjamaah Sholat lima waktu Nah ini salahnya yang baik Teman-teman Jadi Memang harus ada Proses seleksi mungkin ya Atau Bagaimanalah Kesepakatannya Agar Ketika sholat juga Kita tidak Yang kita khawatirkan Misalnya Jangan bacaannya salah Atau bagaimana Sampai merubah makna itu Tidak terjadi Ya Semoga tercerahkan Dan nanti akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Ustaz Bolehkah menunda sholat Karena terikat Dengan jam kerja Mohon pencerahnya Ustaz Sahabat keluarga muslim Alhamdulillah Kita kembali lagi Di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insyaallah Ada jawabannya Tadi kita sudah membahas Di segmen sebelumnya itu Terkait tentang Bagaimana jika Seorang imam itu Kedapatan tidak fasih Bacaan Al-Qurannya Ya sementara Ada makmum yang Diketahui lebih baik Bacaan Al-Qurannya itu Lebih bagus gitu ya Nah tadi sudah Sama-sama kita bahas Dengan Ustaz Roshid Buat teman-teman yang Ketinggalan atau Merasakan atau Sedang mengalami Di lingkungannya Boleh nanti Dan ketinggalan tadi Jawabannya ya Boleh nanti disaksikan Di channel Youtube Salam Televisi Nah di segmen yang kedua ini Kita akan membahas tentang Menunda sholat Teman-teman Nah itu gimana tuh ya Teman-teman Sama saya baca dengan detailnya Saya ingin mengajak Terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustaz Dengan cara chat Kemal WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila antum Semuanya miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang kedua ini Kita hubungi Ustaz Zulham Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Bolehkah menunda sholat Karena terikat Dengan jam kerja Mohon pencerannya Ustaz Salat itu merupakan Kewajiban kita Hukumnya adalah wajib Nabi bersabda Agama Islam ini Didirikan di atas Lima perkara Maknanya adalah Seorang Muslim Wajib mengerjakan Lima perkara ini Yang pertama Bersyahadat Yang kedua Mendirikan sholat Yang ketiga Membeli zakat Yang keempat Puasa Ramadan Yang kelima Haji bagi yang mampu Ini kewajiban kita Maka sholat diantara Amalan yang sangat penting Yang harus kita jaga Yang harus kita lakukan Dan mengenai sholat Allah SWT Mengatakan Semua sholat itu Allah wajibkan kepada Orang-orang yang beriman Dan waktu Sudah Allah tetapkan Udah waktunya Sudah ada masing-masing Kapan itu zuhur Kapan itu asr Kapan itu maghlam Seterusnya Ada waktunya Masing-masing Dan kita Diperintahkan Untuk mengerjakannya Ya sesuai dengan waktunya Bahkan Amalan yang paling Allah cintai Sebagaimana Nabi ketika ditanya Ayolah amal Ya habu ilallah Amalan apa yang paling Allah cintai Ya Rasulullah Amalan apa yang paling Allah cintai Maka Nabi yang menjawab Yang pertama kali adalah As-sholatuhi waktunya Sholat tepat waktunya Ataupun sholat di awal waktunya Ini amalan yang paling utama Nah sekarang kita terbentur Dengan pekerjaan kita Dengan pekerjaan kita Pemahamannya orang Ya diwajibkan oleh Ya bosnya Ataupun perusahaannya Bekerja Dari jam sekian Sampai jam sekian Ya Tidak boleh ada istirahat Ataupun bersantai-santai Kalau memang dia bisa Bernegosiasi Kepada perusahaannya Bahwa dia minta izin Setiap waktu sholat Ya untuk sholat terlebih dahulu Baru dia melanjutkan pekerjaannya Alhamdulillah Ya Itu lebih utama Tapi kalau seandainya Ya dia sudah minta izin Kemudian tidak diizinkan Perusahaan bersikeras Ya Tidak mengizinkan Tetap dia harus Ya Habis kerja Dulu pekerjaan habis Maka dia Baru boleh sholat Maka kalau sepertilah Kondisinya Dia sudah berusaha Minta izin dengan cara baik Baik tak diizini oleh atasannya Oleh perusahaannya Maka dia boleh Ya menunda sholatnya Dengan syarat Tanpa keluar waktunya Tanpa keluar waktunya Sekarang mungkin kita anggap Sholat ya Asar kita Jam 4 kurang 10 Di Sumatera Utara Ya di Medan Kemudian sampai jam 6 Ya lewat Anggaplah 35 Kemudian dia pulang kerja Baru boleh jam 6 Jam 6 Ya Jam 6 sore Tentunya ini sudah Hampir menghabisi waktu Sholat asar Maka kalau bagilah kondisinya Maka dia harus Sholat terlebih dahulu Ya Lebih mementingkan Urusan Allah SWT Dibandingkan dengan manusia Tapi kalau seandainya Ya Jam 4 Kurang sholatnya Kemudian dia keluar Jam setengah 5 Masih ada waktu Sangat banyak Maka gak ada masalah Untuk dia Ya untuk menunda sholatnya Kemudian untuk Melalui pekerjaannya Karena Kewajiban yang harus Dia lakukan kepada orang Kepada perusahaan Kemudian habis Dia bekerja Langsung dia Mensegerakan sholat Tanpa bersantai-santai Keluar dari tempat kerja Meruduk Kemudian dia mengerjakan Sholat Inilah yang mungkin Bisa kita Sampaikan untuk Bisa kita menjaga Sholat ima waktu kita Allah SWT Iya Syakran jazakallah khairan Ustadz Zulham Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Ya teman-teman Kerja ini memang Apa ya Kita memang ada Terikat dengan jam kerja ya Ada akat dengan Tempat kerja kita Nah Jadi memang Saya pernah Mendengar Bahwasannya Sesibuk apapun Pekerjaan kita Maka jangan lupakan Hal yang wajib Ya walaupun Menyelesaikan pekerjaan Juga wajib ya Maksudnya disini adalah sholat Sholat kan juga Tidak lama ya Paling cepat 5 menit Dan kita bisa Lanjut lagi Beraktifitas Nah dalam ini Maka lebih utama itu Kita sholat terlebih dahulu Ketika memang Sudah masuk waktunya Kemudian kita lanjutkan Lagi pekerjaan kita Agar lebih lapang Pekerjaan kita Agar tidak Lebih fresh juga Lanjut lagi Karena biasanya Di siang hari Seperti itu ya Nah Kalau seandainya Ada perusahaan Yang memang Mempermasalahkan Ya karena mungkin Pekerjaan belum selesai Sehingga harus ditunda Dan lain sebagainya Maka ada Langkah baiknya Kita ini Ngobrol terlebih dahulu ya Ngobrol terlebih dahulu Dengan atasan kita Kita sampaikan bahwasannya Kita perlu jeda Sejenak Sekitar 5-10 menit Untuk menunaikan Sholat wajib Kalau seandainya Setelah kita negosiasi Dan seterusnya Ternyata tidak boleh Dengan atas kita Maka Ada opsi terakhir Yaitu Kita selesaikan dulu Pekerjaan kita Dan kita Laksanakan sholatnya Ketika memang Ngasih dalam Waktu sholatnya Jangan sampai keluar Waktu sholat Misalnya zuhur Jam Setengah satu Misalnya Kalau di Medan ya Jam setengah satu Rata-ratanya Biasanya jam setengah satu Sampai jam tiga Nah jangan jam setengah empat Karena itu sudah sampai Mendekati waktu asar Nah ini Jangan sampai kita keluar Dari waktu sholat zuhur tersebut Artinya Kalau seandainya Ini pun terjadi Berarti pekerjaan kita Yang harus Kita evaluasi Jangan sampai Karena kita bekerja Kita menjadi Melupakan ibadah kita Yang wajib Karena Pekerjaan itu Apa ya Sifatnya dunia Ya teman-teman Walaupun memang ada Kita mencari nafkah Di sana Untuk keluarga kita Namun kalau seandainya Pekerjaan kita itu Malah tidak bisa menolong kita Tidak bisa menolong kita Untuk memperjuangkan Agama Allah Ya Maka lebih baik Kita cari pekerjaan yang lain Ya Semoga tercerahkan Sahabat Kulungusim Nanti akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Ustaz Bagaimana solatnya Wanita hamil Yang tidak sanggup Ruku dan sujud Mohon pencerahan Ustaz Sahabat keluarga muslim Alhamdulillah Kita kembali lagi Di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insyaallah Ada jawabannya Tadi kita sudah mendengarkan Jawaban dari Ustaz Roshid Dan Ustaz Zulham Ya Terkait Tentang yang pertama Itu apabila ada Seorang imam Kedapatan baca Al-Quran nya itu Ketika solat Kurang pasih ya Sementara ada Makmum yang lebih baik Nah itu bagaimana Kemudian tadi Di segmen sebelumnya Di segmen yang kedua Kita membahas tentang Menunda solat Karena terikat Dengan jam kerja Tadi juga sudah Dibahas oleh Ustaz Zulham Nah ini Dua pertanyaan Atau dua pembahasan Yang mungkin Seringkali kita jumpain Di keseharian kita Teman-teman Buat tadi teman-teman Yang ketinggalan Terhadap jawabannya Dan pembahasan kita Tadi jangan khawatir Nanti bisa saksikan Di channel youtube Salam Televisi Nah di segmen Yang ketiga ini Kita akan membahas tentang Solatnya wanita hamil Teman-teman Soalnya perempuan Sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak Terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustaz Dengan cara chat Kermar Whatsapp 0852-9667-1046 Apabila antum Semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penang agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen Yang ketiga ini Kita hubungi Ustaz Muslim Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Bagaimana solatnya wanita hamil Yang tidak sanggup Ruku dan sujud Mohon pencerahannya Ustaz Kata Rasulullah S.A.W Mengenai tentang orang-orang Yang tidak mampu Kata Rasulullah Maka solatlah kamu Dalam keadaan Maka kata Rasulullah S.A.W Maka hendaklah kemudian Kita melakukan solat Yang diwajibkan oleh Allah S.W.T Dalam keadaan berdiri Kalau tidak mampu Tahapan selanjutnya Adalah dengan duduk Kalau tidak mampu Maka kemudian Ala jambik Berdasarkan Mereng Dengan tubuhnya Dalam keadaan tidur Nah disini Dapat kita ambil kesimpulan Adanya tahapan-tahapan Keringanan-keringanan Yang dari berdiri Pindah ke duduk Adalah faktor ketidakmampuan Faktor Fa'illam tas tati Karena kita tidak mampu Tidak mampunya karena Apakah faktornya sakit Tua rentah Lemas Hamil Dan lain sebagainya Jadi bagi kita yang kemudian Tidak mampu dalam keadaan berdiri Bagi wanita yang hamil Maka boleh Duduk Maka secara hukum Dikatakan boleh Karena kata Allah S.W.T Dalam Al-Quran Faktakullah Hamastatatum Hendaklah kita bertakwa Sesuai dengan kadar kemampuan Kita sudah usaha Dalam keadaan berdiri Tapi tidak mampu Pada asalnya solat Maka lakukanlah dengan duduk Ketika juga tidak bisa duduk Maka berbaring Allah S.W.T Ustadz Muslim Atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah Nah teman-teman Ada Apa namanya Catatan yang sangat saya ingat sekali Tadi bahwasannya Kita sebagai seorang hamba itu Beribadah atau bertakwa Kepada Allah Sesuai dengan kemampuan kita Nah Jadi Kemuliaan Islam ini Terlihat lagi ya Teman-teman Jadi Betapa pentingnya solat Saking pentingnya solat Kita itu harus bisa Tetap menunaikan solat Dalam keadaan Dalam Keadaan apapun Gitu ya Bahasanya Jadi Kalau seandainya kita tidak bisa Solat dalam keadaan berdiri Maka kita dibolehkan untuk duduk Kalau seandainya kita tidak Tidak bisa juga duduk Maka Dalam kondisi berbaring pun boleh Teman-teman Ya Jadi ini betapa pentingnya solat Dan Dalam kondisi kita Selagi kita masih sadar Dan kita Bisa Bisa dalam arti Bisa Sadar untuk menunaikan solat Maka silahkan kita tunaikan Walaupun kita tidak bisa berdiri Maka kita duduk Kalau kita tidak bisa duduk Maka kita berbaring Nah ini pentingnya Solat itu tadi Jadi Dalam kasus ini Dalam pertanyaan Yang diajukan tadi Kalau wanita hamil Itu tidak sanggup ruku dan sujud Maka Dia boleh Duduk atau berbaring ya Teman-teman Kalau seandainya memang tidak sanggup lagi Jadi ini Kemudahan yang diberikan Dan solatnya Insyaallah tetap diterima Karena ini memang Ini kemudahan yang diberikan Agar kita Mbak Allah Tetap bisa melaksanakan solat Sesuai dengan kadar kemampuan kita Jadi bukan menjadi alasan Kita tidak jadi solat Karena kita tidak bisa ruku dan sujud Malainkan ini menjadi Diberikan kemudahan Agar kita tetap bisa solat Teman-teman Semoga dimudahkan Dan semoga terserahkan Saya berkulauan muslim Pertanyaan tadi Sekalian menutup Sekaligus menutup Apa namanya Episode kita kali ini Namun sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Kesalam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halusat dengan cara chat Kermar WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila antum Semuanya miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penang agama Sinah akan tanyakan langsung Akhirnya saya Rucardi Bersama seluruh kerabat kerja Yang bertugas Pamit undur diri Mohon maaf apabila Salah kata Kita akhiri dengan doa Khafratul Majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton